Hai lainnya ini aja masih belum sosial Om yang tadi kan kita udah bahas masalah struktur Iya struktur ya kenapa yang dibilang softless ini kan ekornya sejajar Om Oh iya iya jelas-jelasnya apa sejajar banget sejajar banget dan dia punya belahannya dia punya belahan juga bagus Om maksudnya jarak dia mekarnya tuh jangan lupa like comment and subscribe channelnya cilik lagi cilik lagi mantap soalnya ngobok-ngobok obikan enggak ngobok enggak asik Om rena selamat siang lagi kerja kita gangguin Iya nah ini ini sengaja nih Om aku masukin cuman dua ekornya padahal harusnya bisa isi banyak nih cuman cuman tadi kan Om bilang katanya paling nggak ada edukasi buat ngebandingin betul karena kita udah bahas tadi kan panjang kali lebar tapi nggak ada contohnya buat teman-teman belajar sebenarnya salah satu perbedaan yang bikin akhirnya jadi beda ada grade harga juga beda itu itu ada di mana sih gitu ini kita lihat di sebenarnya disini contohnya ini kita bicara di luar warna loh Iya dan di video pertama ini kita tampilin tonton aja videonya dan ini juga jadi skip videonya masih bersama bossrener yang kedepannya mudah-mudahan channel Youtubenya juga akan mulai berjalan dimana mungkin channel Youtubenya akan satu bro channel YouTube untuk memperkenalkan jualan dan untuk jualan tapi kita juga tidak menutup mata bahwa edukasi golfis penting nanti di channel Youtubenya yang sedang akan segera dibangun nanti lihat aja ya aku tambahin satu lagi dong ini yang termasuknya fancy rapi rapi nih ada gede nanti itu gede nanti 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 kita masuk ini 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 sebenarnya ini masih aku aku kategorikan fancy rapi nih Om kalau ini kenapa sebenarnya dia punya kerapi yang itu sama ke show class Om yang ada codet merah dikit nih Nah kalau misalkan teman-teman tanya show class sambil ngeliat-ngeliat nih ini soalnya temen-temen ya Oh jadi gini ada tiga-tiga sama yang ini sebenarnya merah putih juga Om cuman dia belum mutasi Oh ya dia belum mutasi dia belum mutasi ini lebih ke arah show class ya yang itu saat ini jadi gini bro ini ketika tiga ini semuanya bagus cara kasat mata sepintas kamu bisa bedain gitu sama makanya kadang orang pada nanya kok bisa ini ketika dikasih tahu kan akhirnya jadi pelajaran baru Oh ternyata jadi akhirnya jadi standar mereka Om Oh iya jadi standar mereka jadi pada saat mereka nyortir pengen belikan mereka udah ngeliatin mana yang mau diambil ya Nah ini aku kasih ininya nih nih yang ini kenapa dibilang show class diantara dua tadi Om yang pertama dia punya struktur badan dia sudah memenuhi syarat ya busurnya udah dapet nih nah yang pertama nih ya di busur udah dapet ya terus yang kedua dia punya ukurannya ekor juga sudah proporsional dengan si badan sama si kepala ayahnya itu udah pas om Iya kita balik lagi kalau kita bicara proporsional tuh ukurannya tuh pas antara ekor badan sama kepala dia udah udah pas ya mungkin secara spesifik katakan ini 100% di bodinya ini cukup di angka dari badannya ini cukup di angka mungkin berapa ya 60% dari 100% mungkin ya ada 60% ini ada secara tinggi ya dan di sini mungkin ada sekitar ya kurang lebih 560% juga nah makanya kalau misalkan teman-teman akhirnya ngeliat terus mungkin ada pertanyaan kok enggak ngebusulnya enggak lebih bulat sih mener gitu nah kebetulannya aku minta maaf banget ya temen-temen bahannya udah udah abis nih makanya kali ini ngonten aku minta maaf banget jadi bahan buat contohnya jadi kurang kurang banyak ini tapi aku aku berharap dengan penjelasanku sih biarin temen-temen tuh berimajinasi sendiri ya aku yakin sih pasti pasti ketangkep lah jadi sebenarnya kalau misalnya pilihan yang lainnya Om bicara soples dia dia mau ngebusul juga nggak masalah Om jadi yang udah udah kira-kira nutupnya lebih bulat di sini itu nggak apa-apa cuman bahan yang sekarang dia bukannya dia nggak bisa ngelengkung bulat banget Om tapi karena dia bodinya agak long Oh iya 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 bodinya agak long dia ngebuletnya agak nanti tapi bisa ngebuletnya di progres karena kan ini kan yang kita bilang kenapa bodinya agak ngelong dari ekor ini ke perut ini ada jeda masih jauh Oh ini bisa diproses ada jeda masih jauh Oh gini bro ini ada ada jeda ada jaraknya agak panjang ini membuktikan bahwa ikan ini bisa lebih panjang lagi masih masih jauh lagi masih jauh lagi jadi nanti ketika dia mulai tambah kita nungguin panjangnya dia mau sampai mana nih kan nantikan perutnya sama si ekor ini kan makin-makinnya ya 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 Nah ketika nanti perutnya sudah mulai dempet sama si si ekor baru waktunya dia untuk ngebuletin si ikannya tadi bodinya mungkin gini sekarang ini ini kurvanya udah rapi dalam arti kata ini bentuk tulangnya bro kemari keimbang sudah seimbang ini naiknya juga di tengah dari ujung depan dan perutnya juga ini ada jarak jauh dan lekukan ini seimbang dengan ininya mungkin agak long nanti kedepannya ini akan lebih jadi lebih telur tuh kalau ke bawah sama atas ketemu perutnya mungkin agak lebih buncit inginnya mungkin lagu jatuh ya itu Om iya yang bikin Nah itu itu makanya aku minta maaf banget harusnya aku ada satu contoh lagi yang sokles yang bodinya sebenarnya udah jadi gitu karena sebenarnya di kok itu ada dua tipe si om maksudnya yang jadi duluan sama yang main duluan eh yang sorry yang main duluan sama yang main belakangan gitu Oh dalam mereka kata ini salah satu ikan yang bisa diprogress untuk main nanti 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 karena kan di kok itu kan balik-balik lagi kan ada kelas jumbo ada kelas 7 Om kita nggak boleh lupa itu nah makanya kalau untuk pemain-pemain teman-teman hobis-hobis yang udah pada ngerti tuh biasanya kalau mereka udah aku pengen punya ikan yang nanti buat main lama nih maksudnya buat main di size gede di jumbo pasti dia ngambil bahannya yang kecilnya pasti yang panjang Om yang begini ya yang belum panjang Nah kalau tapi kalau misalkan mereka udah tahu nih yang ini bakal mainnya nanti lama nih mainnya panjang nih berarti kan mereka kan mesti cari amunisi yang Oh ya 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 dong yang di baby udah ngejar bisa main am biasanya mereka beli dua tipe jadinya ada yang mereka beli memang yang udah jadi pada saat kecil udah ngebulat sama yang mereka beli yang tadi masih berprogress dan ini dalam video ini ini baru kita bahas lancu belum belum yang lainnya ini masih belum sosial yang tadi kita udah bahas masalah struktur ya struktur ya kenapa ini benar-benar ini kan ekornya sejajar Om Oh iya maksudnya iya jelas-jelas sejajar sejajar banget sejajar banget dan dia punya belahannya dia punya belahan juga bagus Om maksudnya jarak dia mekarnya tuh sama itu 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 enggak enggak terlalu mekar Om iya nggak terlalu ngebuka jadi sama nggak ada yang kebuka banget kalau aku ambil contoh yang hijau sekarang secara struktur kita bilang dia main panjang ini bener-bener mutlak dia main panjang Om dibilang kurvanya kan juga enggak ada minus sama sekali ya ya tapi kenapa Om Renner kok kayak gini aja tetap aku bilang pensi rapi nggak jadi bukan so klas ya namun padahal lagi Bukane ekornya terlalu lebar nggak Oh iya juga bro yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyu nah ima dulu ini yang ini yang nanti akhirnya pada saat ikan tambah gede makin kelihatan Om bukaannya makin makin lebar jadi dia berenangnya kan jadi Oh ya hija ngepek-ngepek gitu jadi gini jadi gini ini satu fans rapi yang ini fans rapi plus mungkin ini Chocolite yang tadi iya ini Chocolite yang justru masih fans rapi yang menurut masa saya gini tadi kan kita bandingin sama yang hijau ketika ini diprogress secara benar ini diprogress secara benar nanti besarnya kualitasnya bisa nggak dia imbang nah itu saya tetap enggak tetap menurut kalau aku ya aku sudah memisahkan grade menurutku nggak akan bisa ingat bisa ya karena dia dari awal dia dari kecilnya sudah punya minus si bukaannya tadi terlalu lebar Oh iya 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 di kontes pun dengan kelebaran yang seperti tadi itu sudah enggak enggak mutlak masuk kriteria ya karena dia punya apa ngebuka lebarannya itu apa ngebuka mekarnya tuh kelebaran dan bicara kontes itu banyak faktor yang pertama anatomi terus rapihan 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 sionya Ika ya Bagaimana kita mengukur kadar PH di rumah nanti di lomba seperti apa Peking itu banyak banget loh triknya aku satu lagi sebelum sebelum-sebelum kita tutup dari ini jelas nyonya iya nah kali ini ada perbedaan Om diantar yang hijau kalau dia punya ekor justru dia dia enggak ada dia sama om kayak yang tadi sejajar ukuran ekornya juga sama yang show class bagus ya sama yang show class ya tapi kenapa untuk sampai detik ini aku masih anggap dia pensi rapi dia punya dia punya kurva agak geradak masih di sini Om Oh iya nah sebelum dia turun ke bawah ya tapi kenapa ini masih aku masukin kedalam tahapan pensi rapi bukan pensi biasa apalasannya karena ini geradaknya itu masih dalam jalur Om oh 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 geradaknya masih dalam jalur jadi jalurnya tuh gini maksudkan kurva kan ngebucur tuh Om ya Nah geradakannya itu masih di dalam jalur jalanan kurvanya itu dia dia masih belum belum merusak struktur ikan Om iya kecuali dia punya patahannya segala macem udah lari dari si badan contoh misalnya dia ngebucur gini Om ya dia ngebucur begini nih dia ngebucur tiba-tiba nih jeglok patah di sini nih Om ini kan berarti udah lari badannya tapi dia punya patahannya cuman kayak kayak polisi tidur di jalanan yang masih masih satu arah gitu loh nah itu kemungkinan dan maksudnya aku enggak bilang kemungkinan ya rata-rata pengalaman yang sudah terjadi ketika digrooming dengan baik itu nutup Om Om masih bisa itu mulus nantinya tapi bukan bisa sekarang jadi ketika dia nanti gemuk kan si daging-dagingnya itu kan ngisi dom betul Nah itu akhirnya dia mulus gitu yang tadinya dari pensi rapi akhirnya bisa jadi showclass bisa ya gitu Nah cuman kenapa aku bilang ini masih pensi rapi karena aku harus menyatakan kepada customer bahan itu PR Om berarti dari tiga ikan ini bahan itu PR ini bahan masih panjang ini progresan Islamnya yang satu jelas yang ada corak hitam ini kalau ini udah tinggal dikasih makan lah kasarannya yang benar airnya setinggi apa perawatannya itu bisa lebih sempurna yang hijau mohon maaf ini dirawat sebagus apapun ada sisi minusnya yang tidak akan tertutupi yang nanti akan jadi showclass masih bisa diprogress nah ini dia satunya mungkin itu kalau dari saya betul-betul sepakat masalah ya sepakat nah yang itu yang tadi aku bilang mungkin untuk hobis-hobis yang masih bingung aku sekali lagi aku nggak mau bikin bingung nggak mau bikin ya jadi jadi bingung gitu enggak cuman aku cuman mau menambahkan ketika bermain bingung golfis itu memang ada yang namanya faktor jam terbang gitu loh ya 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 jadi kalian itu akan mengerti kualitas makin dalam ketika kalian tuh memang harus harus main dulu gitu dan itu kenapa juga harga ikan di sini ini karena memang kita bermain ke kualitas anatom anatomi yang dimana sudah sudah disampaikan pengalaman jam terbang biarkan bos trainer yang melewati itu gransis tinggal keluarin uangnya aja belanja di sini biasa beli waktunya beli pengalaman aja dengan harga-harga yang sangat worth it untuk ikan-ikan golfis yang memang secara anatomi ternyata perbedaannya luar biasa ya ada yang yang lebih besar lagi kan ya Nah itu nanti kita mau kasih lihat juga ke teman-teman semua maksudnya kan ini kan sekarang masih dalam kategori ikan baby Iya mungkin bingung nanti gedenya seperti apa gitu kan Nah kita kasih bayangan si om maksudnya kasih bayangan mungkin warnanya enggak sama yang 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 ada gitu kayak mungkin perbedaan warna tapi membayangkan bahwa ikan ini kecil seperti ini gedenya seperti ini teman-teman bisa punya bayangan saksikan terus video-video culik lagi bersama golfis Om Renner dimana ini famnya luar biasa dan mohon supportnya mohon doanya dukungannya untuk nanti apa yang dijalankan bos trainer disini akan bisa lebih besar lagi sehingga semua kebutuhan teman-teman tentang golfis akan terpenuhi amin